Intro Komisi independen pemilihan atau KIP Aceh menggelar tahapan lanjutan kepada bakal calon kepala daerah yang akan maju dalam kontestasi pemilu kada November 2024 Kali ini tahapan yang digelar yakni uji mampu membaca Al-Quran kepada bakal calon yang akan maju pil kada nanti pada tingkat gubernur dan wakil gubernur Aceh yang berlangsung di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh Dua paslon yang telah melalui tahapan pendaftaran sebelumnya Rabu kemarin dites uji membaca Al-Quran di hadapan komisioner KIP Aceh dan tim penguji yang berasal dari tiga unsur yaitu Kemenang Aceh, MPU Aceh, dan LPTQ Aceh yang juga disaksikan oleh masyarakat umum Sebelum diuji, paslon terlebih dahulu mengambil nomor urut dan mengambil amplop yang disediakan penitia yang berisikan nama surah dan ayat yang akan dibacakan Usai uji baca Al-Quran, Muzakir Manaf atau Mu'alim mengatakan dirinya dan Fatlullah atau De'Fat lancar dan sukses saat menjalani uji mampu baca Al-Quran Mereka juga tidak mempersiapkan diri sebelum ikut tes uji tersebut Sedangkan pasangan Bustami Hamzah dan Tengku Muhammad Yusuf Ah Wahab Atau lebih dikenal dengan panggilan tusuk berkomentar Ini hanya proses tahapan Semua bacalon ikut proses tahapan Di tempat terpisah, Wakil Ketua KIP Aceh Agusni mengatakan sore kemarin KIP telah menerima hasil uji mampu baca Al-Quran UMBQ dari tim penguji Agusni menjelaskan semua hasil yang diperoleh oleh KIP merupakan kewenangan dan hasil putusan dari tim penguji dan seluruh kandidat ternyatakan mampu membaca Al-Quran Jelang petang kemarin kita langsung mendapatkan hasil uji mampu baca Al-Quran yang diserahkan oleh tim penguji kepada KIP Aceh dan dengan kewenangan siapa yang memutuskan tentu ya tim penguji KD dengan tiga kategori indikator nilai masing-masing kategori ada 20 kemudian pasang atau masa jatuh 30 dan tersi 50 Nah kemudian dari akumulasi nilai dari ketiga kategori dimaksud masing-masing tahun bisa mendapatkan 50 maka itu menyatakan mampu namun terkait dengan teknis itu tentu ini wilayah dari tim penguji itu dua pasangan calon, empat calon yang mengikuti untuk mampu baca Al-Quran itu menyatakan mampu baca Al-Quran Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV